Halo, selamat pagi teman-teman semua, rayakan kemerdekaanmu bersama sekolah Cita Cemara Gimana nih kabar kalian semua, pastinya sehat-sehat dan baik-baik semua ya, gimana nih cara kabarnya? Baik dong, kalau keres? Baik dong, meskipun kita merayakan kemerdekaan Indonesia secara online, kita semua harus tetap semangat ya Hari ini kita akan merayakan pesta rakyat secara virtual Di sesi yang pertama kita akan mengadilkan mitra tamu nih guys Yaitu Guru Gembo yang akan membaparkan penjelasan mengenai kemerdekaan Indonesia dalam perspektif Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat Oke, dipersilakan Guru Gembo Gini aja, kan 2an Di ruangan saya, di ruangan? Di ruangan saya, di ruangan? Gini, pak Pak, saya tuh kalau mau ngasih kecil, ngajak? Gak usah Saya mau pakai apa, nyembunyikan hidangan hidangan hidangan? Pak, saya tuh kalau mau ngasih kecil, mau ngajak? Saya kurang geser lagi Saya mau ngasih kecil, Pak Saya mau ngasih kecil, mau ngasih kecil, mau ngasih kecil, mau ngasih kecil Kaya geser lagi Pak geser lagi Sekarang ke pak geser 3, 2, 1, Pak. Oke, pagi semua. Selamat kemerdekaan bagi kita semua. Selamat orang tahun dirga Indonesia yang ke-76. Nah, hari ini saya MC, Dedy Marsha Banjar Nahor. Bakal wawancara bergumpul nih, di sini. Kita tuh bakal bahas banyak hal. Tapi yang paling utama kita bahas tentang kemerdekaan, tentu saja. Apa yang beda sih sekarang, kita yang bahas kemerdekaan sekarang? Nah, yang berbeda adalah, kita selalu bahas kemerdekaan dari sudut pandang Indonesia ya, Pak. Tapi sekarang kita bakal bahas dari negara-negara yang lain. Sudut kemerdekaan Indonesia dari negara lain. Menarik banget nih, dan agak sedikit sensitif juga sih sebenarnya. Kita akan bahas dari sudut pandang Amerika, Jepang, dan juga Belanda. Nah, gimana nih, Pak? Menurut Bapak dan pendapat Bapak tentang sudut pandang negara lain nih, tentang kemerdekaan Indonesia. Kita mulai dari Belanda aja dulu kali ya. Enggak, kita mulai dari pujian kita terhadap MC. Ini MC gak pake latihan, tapi langsung nyerocos gini luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Di masa depan ini bakal jadi pembicara yang luar biasa. Minimal jadi MC jago banget lah. Saya berharap ada jadanya sih, tapi gak apa-apa. Ya, jadi gini, sebenarnya kan tanpa mengurangi rasa nasionalisme kita, tanpa mengurangi rasa patriotisme kita, bahwa kita ini setiap hari, selalu, setiap tahun disampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia itu diraih berdasarkan perjuangan para pahlawan nasional Indonesia. Ada yang menekankan peranan guru, ada yang menekankan peranan diplomat, ada yang menekankan peran para ulama, ada yang menekankan para wartawan, dan sebagainya, tentara, dan sebagainya. Tapi itu ada dalam satu frame yang sama, bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu dicapai dengan darah dan air mata rakyat Indonesia. Kepahlawanan ya, Pak. Iya lah, tapi sebenarnya gini, dan tidak masalah, karena ini bagian dari nasionalisme kita. Tetapi, saya harus sampaikan bahwa itu adalah klaim dalam satu perspektif, dalam satu sudut pandang. Pada faktanya, ada banyak negara-negara lain yang memiliki perspektif lain tentang kemerdekaan Indonesia. Dan mereka semua, dalam hal ini adalah Jepang, Amerika Serikat, dan Belanda, itu mengklaim justru bahwa yang memerdekakan Indonesia itu bukan Indonesia, bukan rakyat Indonesia. Orang Amerika Serikat mengklaim Amerika. Orang Jepang mengklaim Jepang. Dan orang Belanda tentu saja mengklaim Belanda. Kita rundutkan dulu argumentasi mereka masing-masing. Kita mulai dari Jepang dulu. Oke, kita mulai dari Jepang ya, Pak. Jepang dulu, karena ceritanya gini nih si Jepang itu. Ini kalau lah, kalau kita ngobrol. Saya orang Jepang, dan ini orang Indonesia. Saya lokal deh saya ini. Lokal orang. Udah kelihatin mukanya lokal. Iya, betul sih. Nah, si Jepang itu gini, ngomongnya kayak gini. Saya nanya sama kamu, sebagai orang lokal, Indonesia dimerdekakannya sama siapa? Oh, sama saya. Oh, tidak. Sama Jepang. Buktinya gini, buktinya gini. Pertama, Indonesia itu dijajah Belanda katanya 350 tahun. Sepanjang itu, orang Indonesia datang silih berganti. Pemimpin datang silih berganti. Semuanya melawan Belanda. Pemimpin-pemimpin daerah melawan Belanda. Kerajaan-kerajaan besar melawan Belanda. Tidak ada satupun di antara mereka yang berhasil mengusir Belanda. Benar kan? Nah, karena tidak ada satupun di antara orang-orang itu yang berhasil mengalahkan Belanda, datanglah kami. Kami datang tahun 1942, datang ke Indonesia untuk membebaskan Indonesia. Dua bulan kemudian, Belandanya kabur. Kalah. Jadi, yang mengusir Belanda, yang mengusir penjajah, itu adalah orang Jepang. Orang Indonesia, yang deretan foto-foto pahlawannya itu ada di kelas-kelas, itu tidak ada satupun di antara mereka yang berhasil menaklukkan Belanda. Hanya kami, orang-orang Jepang, yang berhasil menaklukkan Belanda. Dan itu belum selesai. Coba, misal. Yang mengusir Belandanya, kami. Terus, setelah kami berkuasa di Indonesia, apa yang dilakukan? Kami bikin peta. Kami bikin heiho. Itu adalah tentara-tentara profesional pertama di Indonesia. Jadi, maksudnya sebelum itu, tentara-tentara itu tradisional. Pada waktu Jepang datang, tentara-tentara di Indonesia diajarkan bagaimana cara, berperang untuk bangsa dan negara, tetapi secara modern. Memiliki senjata modern, strategi modern, dan taktik modern. Siapa yang mengajarkan orang-orang Indonesia untuk membuat tentara? Orang Jepang. Dan setelah Jepang hengkang, kemudian orang-orang Indonesia diberikan kemerdekaan, misalkan kemudian datang Belanda dan datang sekutu, yang melawan mereka itu adalah orang-orang peta. Karena mereka yang sudah terlatih secara militer. Jadi, yang mengusir Belanda, Jepang. Yang ngajarin, Jepang. Yang ngajarin militernya. Terus, itu pun belum selesai. Yang ngajarin, masih banyak. Ini bukti-bukti, ini argumentasi-argumentasi. Yang ngajarin Indonesia untuk berdiplomasi, yang mengajarin Indonesia untuk memiliki protokol kenegaraan, itu juga adalah orang Jepang. Yang bikin BPUPKI, orang Jepang. Yang bikin BPUPKI, orang Jepang. Terus, di dalam rapat BPUPKI itu, dicetuskanlah dasar-dasar negara. Pancasila, undang-undang dasar, semuanya ada di rapat BPUPKI. Jadi, yang menyusun Indonesia, dasar-dasar negara Indonesia, itu adalah bentukan Jepang. Terus, nyalagi, pas proklamasi mau dibuat, disusun, disusunnya di siapa? Di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda. Orang Jepang juga. Kontribusi Jepang itu sangat besar, berarti. Mereka klaim kayak, tanpa Jepang ini Indonesia nggak bisa merdeka, bro. Nah, iya, orang proklamasinya aja ditulisnya di rumah Jepang. Nah, terus udah gitu, pas mau memproklamirkan kemerdekaan, Soekarno Hatta menolak. Sebelum minta izin sama Jepang. Jadi, Soekarno harus berangkat ke Dalat, Vietnam, untuk minta izin pada jendela Terauchi. Saya mau memperdekakan Indonesia. Udah itu, dia balik lagi. Cuma minta izin doang. Harus bulat-balik dari Indonesia ke Vietnam. Nah, dari sini saja, ini perspektif orang Jepang. Sekali lagi, kita jangan dulu, bukan berarti kita mengingkari nasionalisme kita, tapi kita runtuh dulu, apa perspektif negara lain. Bukan berarti ini kita pro ke Jepang ya, tapi kita melihat perspektif dari Jepang. Jadi, kata si Jepang, dengan bukti-bukti seperti itu, maka, yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, atau yang membuat Indonesia merdeka, itu kami, orang-orang Jepang. Secara tidak langsung, kami membantu negara Indonesia itu berarti. Bahkan secara langsung. Tapi saya dengar juga bahwa kain yang dijahit Ibu Fatma Wadi, itu dari Jepang. Apa itu benar? Ada versi yang seperti itu. Jadi, itu sebenarnya ada beberapa versi, tapi ada versi bahwa itu memang berasalnya dari Jepang. Sebelum dijahit itu memang berasalnya dari Jepang. Jadi, itu juga ternyata dari Jepang juga ya. Berarti sekrusial itu ya, keberadaan Jepang untuk lahirnya Indonesia. Iya. Tapi itu dibantah sama perspektifnya orang Belanda. Ada juga argumentasi. Ada. Kata orang Belanda, oi, kuy, dengerin. Yang memerdekakan Indonesia itu bukan Indonesia, bukan Jepang. Tapi gue. Kata si Belanda itu gitu. Jadi, terus dia ngebantah perspektifnya orang Jepang. Kata si orang Belanda gini nih, oi, Jepang, kamu tuh beres perang dunia tuh kalah. Abis. Di bom atom. Boro-boro untuk memerdekakan atau menjajah satu negara. Untuk bertahan hidup aja, minta belas kasihan sama negara lain. Ini mengklaim bahwa Jepang itu memerdekakan Indonesia itu dari mana logikanya? Nah, kan pikiran, apa, pikiran orang Belanda itu gitu. Negara kamu aja kalah perang. Negara tuh kamu kalah perang di bom atom. Mudah gitu ngaku mengklaim kemerdekaan itu gimana ceritanya. Lawak ya. Lawak gitu. Terus, terus gini, terus gini. Terus kata si, apa, kata si Belanda tuh gini. Kalaupun ada, misalkan, pernyataan bahwa laksamana Tadashi Maeda membantu kemerdekaan Indonesia sehingga rumahnya dijadikan tempat proklamasi kemerdekaan. Maka, itu sebenarnya adalah muncul karena-karena ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan dalam artian, kan si Jepangnya udah hancur lebur. Jepang tidak memiliki komando. Jepang tidak lagi memiliki pemimpin. Jepang tidak ada lagi jalur koordinasi untuk apa yang harus dilakukan saat ini. Karena tidak ada apapun, maka setiap perwira itu melakukan inisiatifnya masing-masing. Jadi, ada yang pro terhadap Indonesia, ada yang kontra terhadap Indonesia, semuanya bukan karena kesengajaan, tapi gara-gara tidak ada komando dari atas. Ini si Belanda membantah Jepang. Dengan demikian, maka Tadashi Maeda itu melakukan itu bukan atas dasar inisiatif pemerintah Jepang, tapi atas dasar inisiatifnya sendiri. Jadi, buktinya apa? Buktinya, Tadashi Maeda pulang ke Jepang, dia dipenjara, dia dihukum, dia dituntut, karena dia mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena dia pro ke Indonesia. Karena dia pro ke Indonesia. Jadi, dianggap mengkhianat. Jadi, dianggap berkhianat. Nah, jadi, kalau Tadashi Maeda itu dianggap sebagai orang yang berkhianat gara-gara mendukung Indonesia, lah, itu gimana ceritanya orang Jepang mengklaim bahwa kemerdekaan Indonesia itu didukung atau atas jasa orang-orang Jepang. Orang yang bantu aja di penjara. Iya, orang yang bantu aja di penjara. Tapi ini kan propaganda Jepang sampai dulu bikin film judulnya Murudeka. 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 Murudeka itu merdeka, tapi bahasa Jepang. Pronouns Jepang. Oh, ya. Apa itu? Pronouns Jepang, ya. Nah, itu. Sama orang-orang Jepang itu disebarkan ke seluruh dunia. Itu memang film garapan Indonesia dan Jepang kerjasama. Tapi di Indonesia sendiri film itu dilarang beredar, ditolak, karena banyak sekali hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan fakta. Seperti itu. Tapi yang pasti, orang-orang Jepang punya perspektif bahwa seperti itu. Makanya dibantah sama orang Belanda. Terus, si orang Belanda mengatakan yang sesungguhnya memerdekakan Indonesia itu adalah Belanda. Nah, karena dia sudah membantah tadi si Jepang. Si Jepang tidak mungkin. Lalu, apa argumentasi Belanda bahwa Belanda memerdekakan Indonesia? Yang pertama seperti ini. Setelah Perang Dunia Kedua usai, setelah Jepang dibom atom, setelah tahun 1945, seluruh, tanpa kecuali, seluruh negara-negara barat itu melepaskan tanah jajahannya. Semua tanah jajahan Inggris dilepas. Kecuali yang gak mau lepas. Semua tanah jajahan Amerika, semua tanah jajahan Perancis, semua tanah jajahan Spanyol, Portugis, semuanya dilepaskan. Berangsur-angsur ataupun mendadak. Pokoknya pada waktu itu dibebaskan. Pokoknya ada pembebasan. Ya. Makanya, Belanda pun pada waktu itu memang sengaja membebaskan Indonesia. Ah, iya, iya. Kan emang semua negara-negara di seluruh dunia juga membebaskan. Kenapa negara-negara Eropa itu membebaskan tanah jajahannya? Ada dua alasan. Yang pertama itu adalah karena peraturan PBB. Kan pada waktu itu didirikan PBB kemudian berjanji untuk menjaga perdamaian dunia. Dan salah satu yang mengakibatkan perang di seluruh dunia itu adalah penjajahan. Karena itu penjajahan harus dihilangkan untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Itu pikiran PBB-nya. Dan PBB bikin aturan itu. Maka negara-negara di seluruh dunia tidak boleh ada yang menjajah satu sama lain. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua pada waktu itu negara-negara di seluruh dunia sudah pindah bertransformasi dari zaman kolonialisme ke zaman neokolonialisme. Zaman imperialisme menuju zaman pasca imperialisme. Apa itu? Zaman penjajahan tapi gak usah ngirim tentara. Jadi misalkan begini. Waktu Belanda datang ke Indonesia terus dia menjajah dia dapet duit dari Indonesia berapa? 600 triliun setahun. Gede banget. Gede. Untuk zaman dulu itu gede banget. Gede banget. Itu pas zaman Belanda. Tapi dia harus datang ke Indonesia harus mengirimkan tentaranya yang harus siap mati di Indonesia karena perang dan sebagainya. Jadi pengorbanannya sangat berat. Sekarang Singapura dapat dari Indonesia 5.000 triliun setahun. Gak usah ngapa-ngapain. Iya. Gak usah ngirim tentara. Gak usah ngirim tentara. Gak usah ngirim apa-apa. Yang penting ciptakan kesenjangan yang besar dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, administrasi, dan sebagainya. Maka Indonesia akan tergantung sepenuhnya kepada Singapura. Singapura yang sekecil itu doang dalam tanda kutip menjajah Indonesia dapat 5.000 triliun setahun. Secara tidak langsung menjajah kita berat. Padahal gak usah ngirim tentara. Nah itulah yang dipikirkan oleh orang-orang zaman dulu. Maka kata Inggris, kata Amerika, kata Belanda, kata negara-negara penjajah di zaman dulu, udah aja penjajahan kami lepas. Karena itu dapat duitnya dikit tapi matiin tentara-tentara kami. Mendingan kami ciptakan satu frame yang berbeda dimana kami bisa mendapatkan untung yang jauh lebih besar tapi gak usah ngirim tentara. Biar negara ini berdiri sendiri tetapi bergantung kepada negara. Iya. Inilah yang diwaspadai sama Bung Karno. Bung Karno bilang anti-nekolim. Bung Karno itu kemana-mana selalu bilang anti-nekolim. Anti-nekolim. Neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Imperialisme baru yang jauh lebih berbahaya daripada imperialisme lama. Karena imperialisme lama kita tahu siapa musuhnya. Kita berperang dengan siapa kita tahu. Siapa yang kita bidik kita tahu. Sekarang di Indonesia kita gak tahu siapa musuhnya. Bahkan ketika misalkan di Indonesia dipecah antara Cebong Kampret misalkan ya yang seperti itu. Kan kita gak tahu siapa yang benar. Kita gak tahu siapa yang antek asing. Kita yang gak tahu siapa yang penjajah dan dijajah. Tapi mereka tetap dapat untung yang sangat besar dan kita malah kelebakan sibuk nyari musuh sendiri. Nah kan seperti itu. Nah jadi kembali lagi sama si Belanda itu. Jadi oi orang Indonesia jangan GR kata si Belanda. Kalian mau berjuang mau enggak pun kami akan melepaskan melepaskan dari perjuangan dari penjajahan. Yang jadi masalah cuma waktunya saja. Indonesia pengen waktunya tahun 45. Belanda gak mau karena Belanda pengen balik modal. Belanda udah bikin Bandung Belanda udah bikin gedung-gedung udah bikin jalan kereta api jalan raja dan sebagainya. Udah mengembangkan. Udah mengembangkan. Masa gak dapet untungnya gak dapet hasilnya. Jadi oke kami akan lepaskan tapi nanti dulu tapi nanti dulu kami pengen balik modal dulu gitu lah ceritanya ya. si Belanda tuh mikirnya seperti itu. Tapi tetap akan kami lepaskan. Nah kemudian pada akhirnya ini pada akhirnya ini argumentasi final dari Belanda. Ketika Indonesia pada akhirnya setelah tahun 45 itu melepaskan diri dari mengaku melepaskan diri dari Belanda itu yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu berapa orang? Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, golongan muda, golongan tua, dan beberapa penonton disitu ya kurang lebih seratus orangan lah. Kurang lebih seratus orang. Di tahun itu yang daftar jadi tentara Belanda orang pribumi yang daftar jadi tentara Belanda itu sekitar 50-60 ribu orang. Timpang banget. Timpang banget. jadi maksudnya dalam perspektif ini kata si Belanda yang mendukung kami tetap memerintah di Indonesia itu 60 ribu orang. Sedangkan yang memerdekakan itu cuma 100. Jadi coba dan setelah itu setelah tahun 45 itu ada 6 negara yang memproklamirkan diri sebagai negara federasi Indonesia yang itu atas sponsor Belanda yang oleh orang Indonesia disebutnya sebagai negara boneka. Kan sebenarnya kata orang Belanda negara boneka apaan mereka bikin sendiri kok. Ketika orang Indonesia pengen mempersatukan mereka sampai berperang berdarah-darah sampai munculnya berbagai pemberontakan termasuk Andi Agis dan Westerling dan sebagainya itu menunjukkan bahwa itu bukan negara boneka itu negara asli mereka ingin tetap ada oke lah Indonesia tapi dimerdekakannya sama Belanda ada negara-negara yang seperti itu dan ditambah lagi fakta ini faktanya banyak banget ya kata si Belanda kan Indonesia itu akhirnya perang terus ribut terus apa oh kami kasihan selama ini setiap perang kan mereka gak pernah menang tapi ngelawan terus terlalu banyak pertumbahan terlalu banyak pertumbahan darah terlalu banyak apa akhirnya orang-orang Indonesia itu dikasihani kami merasa kasihan aduh ini perang terus gak menang-menang ya kami memang mau mundur ya udahlah mundur aja gak apa-apa akhirnya Belanda menyatakan silahkan memerdekakan diri kami hengkang saja terlebih juga karena ada tekanan dari PBB jadi yang bikin Indonesia merdeka bukan perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan Jepang tapi Belanda tapi kami ngomongin Belanda nih Pak ada nih fakta yang saya baca nih karena waktu kita selalu kita apa mendengar kalau Dendulz itu kerja paksa itu kejam oh iya kita gak digaji gitu yang lokal tapi tapi kata Belanda kita tuh ngegaji cuman atasan kalian yang pribumi yang ngekorupsi itu bener gak sih Pak? iya itu bener itu laporannya banyak dan itu bukan hanya pas jaman tanam paksa bukan hanya jaman kerja paksa maksudnya pas tanam paksa juga seperti itu hampir semua kebijakan-kebijakan Belanda pada waktu itu kalau pas sudah masuk ke Indonesia itu banyak dikorupnya berarti sebenarnya yang menyengsarakan bangsa kita adalah bangsa kita sendiri yang menyengsarakan bangsa Indonesia adalah bangsa kita sendiri dan bangsa penjajah karena bangsa penjajah itu ada di puncak hirarki pada waktu itu dan mereka tahu itu tapi mereka membiarkannya jadi ya kita pindah dulu ke Belanda karena ini si MC-nya nanyanya ke Belanda dan memang dulu viral ya sempat tema itu jadi saya jelaskan seperti ini kurang lebih jadi Belanda jangan cuci tangan eh masa pandemi ya jadi Belanda harus cuci tangan harus cuci tangan jadi Belanda jangan cuci tangan di masa lalu tapi cuci tangannya di masa sekarang itu biar jelas jadi gini ceritanya pas zaman tanam paksa Belanda ngomong sama pemimpin-pemimpin daerah para bupati tuan-tuan para bupati saya ini adalah pemerintah kolonial Belanda saya minta tuan-tuan itu untuk membuat rakyat setor kepada kami seperlima tanah rakyat seperlima tanah rakyatnya buat kami itu kata si Belanda kepada barat bupati kemudian para bupati ngomong udah-udah udah rapat gitu kan terus pulang si bupati itu ngomong sama bawahan-bawahannya gitu ya sama yang di bawah-bawahnya apa itu yang di bawahannya tuh ya nah ngomong woi sini para camat para kepala daerah camat dulu camat disini saya minta maaf ya ini dari atas dari Belanda ini mulai dari sekarang kalian jangan nanam padi sawah-sawah kalian itu boleh nanam padi tapi seperempatnya naik nih seperempatnya untuk tanaman-tanaman Belanda ya jangan jangan kebanyakan seperempatnya saja itu ke camat camat ngomong ke kepala desa ke pakades pakades kumpul-kumpul disini ini ini dari atasan kita juga gak bisa apa-apa ya saya mohon maaf sekali tapi ya gimana lagi sebagai bangsa terjajah saya minta itu untuk kami nanti saya setorin ke Belanda gitu gitu ya jangan ya jangan ngeluh lah gimana lagi karena dari Belanda itu dari Kades Kades kebawahannya lagi ke para pemilik tanah yang juragan-juragan besar itu ngomong pak para juragan-juragan besar saya mohon maaf mulai dari sekarang itu sawah itu jangan ditanami padi tapi tanami tebu tanami kopi yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan kolonial Belanda abis setengahnya aja setengahnya nanti itu sampai ke rakyat pak rakyat mulai dari sekarang minta seluruh tanah rakyat untuk kami jadi semakin kebawah semakin sengsara lah iya nah itu yang salah pribumi bukan pribumi bersalah tapi Belanda juga bersalah karena si Belanda mengetahui itu melihat itu tetapi ketika si Belandanya melihat itu eh gak apa-apa karena dengan seperti itu berarti saya dapat untung yang jauh lebih besar saya minta seperlimanya dikasih semuanya ya seneng saya malah si Belanda itu memberikan persenan memberikan jatah bonus kepada kepala desa kepala daerah pada para bupati yang menyetorkan lebih banyak Belanda tahu itu Belanda melihat korupsinya tapi Belanda membiarkan itu karena menguntungkan mereka dan di hadiahi iya di hadiahi Belanda menjadi salah satu negara paling kaya di Eropa pada waktu itu gara-gara dapat untung dari zaman tanam paksa dengan menyengsarakan rakyat nah jadi iya oke makanya disini balik lagi ke tema yang tadi itu balik lagi ke tema yang tadi itu si Belanda ngomong cuap-cuap seperti itu itu dalam perspektifnya dia sendiri tanpa melihat perspektif dari bangsa lain kata si Amerika Amerika datang kuncil-kuncil menarik ketemu sama si Belanda ditempelin ke si Belanda ceplak lu ngomong kesana kesini gak jelas datanya gak pasti interpretasinya salah yang membuat Indonesia merdeka itu bukan Jepang bukan rakyat Indonesia bukan Belanda tapi kami orang Amerika eh gimana bang jangan gitu bang jangan sobring gitu kata si orang Belanda ya kata si orang Amerikanya ngomongnya gini dengerin ya kamu itu memang mau melepaskan Indonesia tapi kan masih yang tadi itu nyari balik modal ngomong-ngomong yang maksa di PBB kamu itu siapa jadi atasannya siapa atasannya siapa yang punya PBB siapa PBB itu kan dibikinnya sama 5 negara tapi diantara 5 negara itu yang paling dominan adalah Amerika Serikat dan disitu Amerika Serikat menggalang dukungan untuk Indonesia jadi coba sebutkan begini ya Indonesia merdeka tahun 45 oke siapa yang mengakui kedaulatan Indonesia gak ada gak ada satupun negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Liga Arab Mesir pemimpinnya Mesir 47 berarti ada 2 tahun arti dan tahun 47 pun yang mengakui kedaulatan Indonesia cuma satu itu doang supri nah dengan kondisi yang seperti itu siapa yang kemudian membuat negara Indonesia akhirnya diakui lo dunia internasional saya PBB Amerika iya gitu ya jadi misalkan begini kan dulu tuh pikirannya adalah perang dingin gak peduli amat sama Indonesia tuh tapi karena pedulinya sama Uni Soviet pedulinya sama karena lagi perang dingin bayangkan ada 3 kekuatan besar pas perang dunia ke 2 blok poros Roberto Roma Berlin Tokyo Jepang Jerman Italia kemudian blok liberal Amerika Serikat Inggris Prancis dan rentetannya dan kemudian blok komunis Soviet dan Cina dan anak-anaknya nah 3 ini ribut gontok-gontokan tapi kalau perang segitiga itu kan biasanya satu kubu akan ber clash akan clash terus bikin kerjasama kan kalau perang segitiga gitu ya ada yang kerjasama ada yang perang juga kita musuhan nih 3-an yaudah kita kerjasama dulu buat ngalahin dulu nah komunis sama liberal bersatu dan akhirnya si blok porosnya di kalah oke Soviet sama Amerika Serikat bersatu untuk melawan Jerman dan Jepang oke oke nah si Jermannya kalah Jepangnya kalah tinggal Soviet lawan Amerika Serikat perang dunia 2 itu pas kalah blok porosnya pas kalah Jepang dan Jermannya dan Italianya nah ini tinggal ada 2 kekuatan besar Soviet sama Amerika Serikat kalau dua-duanya perang musnah dunia karena masing-masing punya nuklir nah biar gak biar gak perang langsung maka si Soviet itu kalau sekarang saya nyerang Amerika Serikat saya mungkin menang tapi potensial juga untuk kalah riskan riskan jadi gimana caranya biar saya tidak kalah saya ngumpulin teman-teman banyak sebanyak-banyaknya kalau sudah signifikan kalau sudah kesenjangan antara kekuatan Soviet dengan Amerika Serikat menjadi lebih tinggi Soviet baru Soviet berani nyerang Amerika Serikat karena probabilitas menangnya sangat tinggi iya si Amerika Serikat sadar itu maka Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama saya harus cari-cari teman untuk mendukung saya melawan Soviet dua-duanya dukung-dukungan dua-duanya dukung-dukungan yang panik kemudian tahun 1945 itu Amerika Serikat karena di Asia semuanya kok jadi temannya Soviet Afganistan Tajikistan tantan-tantan yang tantan-tantan yang ada di sekitar Soviet itu masuk ke dalam Soviet kemudian Eropa Timur Bulgaria Romania yang seperti itu Ukraina itu masuk semuanya ke dalam Soviet kok makin Amerika Serikat panik China negara dengan penduduk paling banyak di seluruh dunia gabung juga makin panik terus Asia Tenggara masuk ke Vietnam masuk ke Kamboja masuk ke Myanmar masuk ke Laos Amerika Serikat makin panik dan ditambah lagi tahun 1948 ada pemberontakan PKI Madiun Indonesia negaranya segede gaban sumber daya alamnya banyak SDA-nya kaya Amerika Serikat berpikir Indonesia jangan pernah masuk sama komunis kalau Indonesia juga masuk sama komunis nangis di awal itu Asia Amerika Serikat sampai sholatah juga berdoanya jual disana karena bisa kalah kalau Indonesia masuk itu udah rentan banget tapi pada faktanya ternyata pemberontakan PKI Madiun ditumpas sama divisi Siliwangi orang Amerika Serikat langsung numpeng tujuh warna lega langsung mereka nggak ada tumpeng disana jadi seneng sekali Amerika Serikat itu seneng luar biasa ketika Indonesia menghabisi komunis terus Amerika Serikat langsung memproklamirkan atas seluruh dunia siapapun yang jadi temen komunis dia adalah musuh saya siapapun yang jadi musuh komunis dia teman saya Indonesia musuh komunis temen gua Indonesia jadi temen gua jangan ada siapapun yang mau macem-macem sama Indonesia yang nge-bully Indonesia saya bully balik abang-abangannya lah iya jadi ngaku jadi abang-abangnya nah ini si Belanda datang bang lu yang selama ini nge-bully Indonesia iya bang pinggit-pinggit si Amerika Serikat langsung ngomong Belanda kalau kamu mau terus ada di Indonesia Marshall Plan batal Marshall Plan itu apa? enggak salah saya sama saya juga jadi gini nih Marshall Plan itu ya jadi gini pas setelah Perang Dunia Kedua itu bangsa Eropa abis abis dalam artian dihanguskan oleh perang yang sangat besar kan perang terbesarnya itu fokusnya di Eropa kan oh iya gara-gara si Jerman itu iya Nazi Jerman itu dan si Belanda itu salah satu negara yang hancur lebur double double killer double killer jadi si si Belanda itu wilayah terbesarnya yang dijajah Indonesia dihabisin sama Jepang kepalanya yang ada di Belanda dihabisin sama Hitler jadi kena belakang maju muncur kena maju muncur kena depan belakang kena jadi si Belanda itu enggak bisa apa-apa enggak punya duit enggak punya sumber daya semua ekonominya hancur tentara banyak yang mati rakyat sipil banyak yang mati karena Belanda itu tepat ada di front paling parah perangnya kan front paling parah itu Jerman berhadapan dengan Perancis nah Perancis itu ada Amerika ada apa semuanya kan ke Perancis nah perbatasan antara Jerman dan Perancis itu Belanda di wilayah konflik wilayahnya tengah-tengahnya yang digubungi kehimpit nah karena ya makanya Belanda itu kecil lagi kan kalau yang di sebelah timur front timur juga besar tapi kan Rusia itu gede Ukraina itu gede itu kan kecil sekali nah jadi udah habis nah saking miskinnya Belanda pada waktu itu sampai dia harus melanggar perundingan linggar jati kan perundingan linggar jati itu Indonesia itu jadi sebagian wilayah milik Indonesia sebagian milik Belanda gitu kan nah tapi dia harus melanggar perjanjian itu demi ngambil sumber-sumber daya yang ada di Indonesia karena dia gak punya duit sama sekali jadi Belanda itu biasanya jujur biasanya ya biasanya jujur tapi sampai perundingan dibatalkan dilanggar sama dia menunjukkan bahwa itu kepepet banget kata si Amerika Serikat dengan kondisi yang seperti itu lu masih ngaku membebaskan Indonesia nah ini menarik karena di Indonesia itu sejarah Indonesia itu selalu Belanda itu super power ya ini topik yang menarik nah teman-teman boleh juga tanya di kolom komentar pertanyaan tentang topik kita kali ini nanti guru gembul bakal jawab guru gembul bakal coba jawab jadi kalau ada penasaran tentang sesuatu boleh jadi ditanya nah kita lanjut lagi topik ini jadi kata si Amerika Serikat jadi dengan kondisi kamu yang seperti itu kamu tidak bisa memperdekatkan Indonesia Jepang kamu juga gak bisa memperdekatkan Indonesia kamu dibom atom kamu kalah kamu kalah Indonesia kamu gak pernah melawan kamu gak pernah menang melawan itu kamu gak bisa yang memerdekatkan itu adalah kami orang Amerika kami itu super power kami itu super power jangan macem-macem sama kami nah begitulah itu perspektifnya orang Amerika tapi kata perspektif orang Indonesia gak gitu juga ada juga nih perspektif dari Indonesia gini kenapa Amerika Serikat mendukung Indonesia karena mereka membutuhkannya karena mereka membutuhkannya dan karena mereka tahu Indonesia anti komunis kenapa tahu Indonesia anti komunis karena kami berjuang berperang melawan komunis artinya kamu mendukung kami itu gara-gara perjuangan kami jadi kalaupun kalaupun ada terjadi ini klaim ini klaim itu perangnya terjadinya di Indonesia memperbuatkan wilayah Indonesia yang berjuang orang-orang Indonesia mereka hanya punya kontribusi mereka hanya punya jasa tetapi mereka tidak berhak mengklaim bahwa kemerdekaan itu diambil oleh disediakan oleh mereka yang menyediakan kemerdekaan itu adalah orang-orang Indonesia sendiri yang berjuangnya iya yang berjuangnya oke kata si Jepang kami yang bikin BPPK dan sebagainya iya anggota BPPK itu siapa orang Belanda atau orang Indonesia orang Indonesia juga orang Jepang bukan bukan orang Indonesia juga kan seperti itu jadi ya walaupun ada sumbangsi dari sana misalkan ada peta ada pembentukan Heinyo dan sebagainya iya Jepang sudah membuat itu tapi kan untuk kepentingan Jepang yang membelokannya dan menjadikan itu sebagai kepentingan Indonesia dan berperang melawan sekutu melawan Jepang melawan Belanda melawan kemudian Amerika Serikat melawan tentera Australia dan sebagainya itu adalah kami orang-orang Indonesia maka fokus disini adalah bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu memang diraih dicapai oleh bangsa Indonesia sendiri bahwa ada kepentingan-kepentingan asing bahwa ada jasa-jasa dari asing itu hanya sekedar penambah dari dinamika politik militer sosial yang pada waktu itu memang secara niscaya akan terjadi cuma bumbunya bumbunya doang dagingnya itu perjuangan Indonesia jadi sebenarnya sumbangsi dari negara-negara itu untuk kepentingan mereka sendiri bukan untuk memerdekaan Indonesia ini bukan tapi orang Indonesia yang membelokkan fasilitas ini dan menjadikan itu keuntungan bagi kita sendiri sehingga kita bisa memerdekaan diri kita sendiri jadi itulah jadi teman-teman ini ini menarik ya karena kita selalu kayak gimana sih Indonesia kepala lawanannya gimana sih mantepnya perjuangan Indonesia tanpa kita sadari bahwa ada nih perspektif lain perspektif-perspektif dari negara lain yang mengklaim bahwa Indonesia merdeka karena gue yaitu Jepang Amerika dan Belanda yang udah kita bahas tadi oke nah sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya oke kita bakal sesi tanya jawab sekarang sebentar pak HPnya belum dibuka ya belum dibuka jadi MC gagal ini MC gagal lumayan ini ada tanya ke guru gembul nih katanya pelajaran apa sih yang bisa diambil dari semangat megebu-gebu kelompok pemuda yang menculik Soekarno-Hatta ke Renglas Denglog apakah itu semangat itu masih relevan pada saat ini jadi kan kita Soekarno-Hatta tuh diculik oleh apa ya golongan muda ke Renglas Denglog mereka tuh penuh semangat untuk kemerdekaan gitu ya harus merdeka sekarang juga nah pertanyaannya nih apa sih yang kita bisa ambil dari semangat itu sendiri dan masih relevan gak sih kalau kita mengaplikasikan semangat itu untuk zaman sekarang untuk zaman ini gitu relevansinya terletak pada kondisinya jadi kita lihat latar belakang pada waktu itu masing-masing punya pandangan masing-masing lagi-lagi punya perspektif si golongan muda itu mengatakan bahwa Jepang itu kalah tanggal 14 artinya dia tidak berhak lagi ada di Indonesia atau kalaupun dia masih ada di Indonesia dia tidak berhak memerintah Indonesia udah gak berhak sama Indonesia orang udah kalah nah siapa yang mengalahkan Jepang sekutu sekutu baru akan datang ke Indonesia tanggal 20 Agustus untuk memerintah untuk menerima pengambil alihan kekuasaan dari Jepang pengambil alihan kekuasaan dari Jepang itu tanggal 20 oke berarti dari tanggal 15 sampai tanggal 20 ada gap gapnya di Indonesia kosong gak ada siapa yang memimpinnya maka kata para pemuda satu-satunya kesempatan dimana kita bisa memproklamirkan kemerdekaan dan itu tidak melanggar peraturan itu adalah antara tanggal 15 sampai tanggal 20 karena lagi kosong karena lagi kosong maka ini namanya vacuum of power itu kalau Indonesia memproklamirkan pas datang sekutu maka selain masalah politis masalah militer juga berbahaya kalau sebelum itu ya sama saja kan begitu jadi kata si golongan pemuda itu harus cepat-cepat memproklamirkan karena kita sudah habis-habisan berjuang ini kesempatan terbaik kita kata Soekarno dan Hatta tunggu dulu nanti saya ngobrol dulu sama Jepang di Dalat Vietnam jadi tanggal 15 tanggal 16 berangkat dulu ke sana balik lagi ke sini repot repot banget kenapa Soekarno dan Hatta itu seperti itu dan golongan yang dianggap tua itu seperti itu pertimbangannya adalah begini perang usai perang dunia dua itu usai konsekuensi dari perang dunia dua usai itu adalah kita merdeka kan yang menjajah kita itu siapa Jepang Belanda Jepangnya kalah Belandanya kalah ya kita menang nah mau diproklamirkan kapanpun kita aman karena mereka berdua udah kalah karena mereka berdua udah kalah kalau sekutu datang ya gak apa-apa kan sekutu itu adalah bagian dari PBB dia akan datang gak akan ngapa-ngapain maka santui aja kemerdekaan itu justru yang paling penting upacara proklamasi kemerdekaan itu harus sakral harus megah harus besar-besaran intinya mah harus diketahui sama banyak orang jadi harus ada koordinasi dan sebagainya termasuk juga jangan sampai proklamasi yang sakral itu malah diserang sama Jepang makanya kita ngobrol dulu sama Jepang konsultasi dulu konsultasi ngobrol dulu sama Jepang kan Jepang udah kalah nih gak apa-apa udah lemah jadi ibarat dia virus virusnya udah gak bisa apa-apa udah divaksin jadi ngobrol sama Jepang gak apa-apa yang penting jangan sampai nanti anak buah anak Jepang keroco-keroco Jepang yang ada di Indonesia itu pas Indonesia memproklamirkan dia malah nyerang kan jangan seperti itu makanya golongan tua golongan tua mengatakan santai dulu kan begitu tapi kan pada akhirnya tanggal 17 Agustus makanya proklamasi ini dalam tada kutip sembunyi-sembunyi maunya di lapangan yang besar tapi ada tentara-tentara Jepang disitu nongol jadi di depan rumah Pak Karno maka setahu saya proklamasi ini direkam ulang iya yang ngomong proklamasi ya itu sebenarnya bukan tanggal 17 Agustus itu tahun 55 sebenarnya ya iya jadi jauh bahkan itu Soekarno sebenarnya udah gak mau banget itu mengulang itu karena itu sakral tapi kan apa boleh buat nah tapi intinya adalah begini mana yang benar golongan muda yang ingin mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia itu atau golongan tua yang menghindari pertumpahan darah keduanya sih benar tapi karena mereka memiliki perspektif masing-masing golongan muda ingin mengambil opportunities ini opportunity banget nih satu dalam seribu kali kejadian bisa kayak gini tapi golongan tua ini kayak kita tuh harus merangka secara tidak terburu-buru kita harus berhati-hati mengambil langkah agar ya kita gak menyesal di kedepatnya gitu menurut saya MC-nya pintar terima kasih Bapak itu hidungnya terbang nah ya jadi sebenarnya apa yang bisa diambil pelajaran dari sini golongan muda tetaplah jadi para pemuda golongan muda tetaplah terburu-buru tak apa bersemangat tetaplah kuat tetaplah menggedor-gedor membara karena si golongan tua itu kalau dibiarkan dengan kesantuyannya dengan pertimbangan yang terlalu banyak terlalu lama itu juga gak baik golongan tua itu ya udah tua ya sebenarnya Soekarno pada waktu itu gak tua-tua aman tapi kita sebut aja dia tua karena pertimbangannya adalah pertimbangan orang tua dalam hal ini kebijaksanaan orang tua itu harus kita pertimbangkan tetapi di sisi lain kita memang sangat membutuhkan dobrakan dan semangat dari orang-orang muda makanya di lain kesempatan di akhir-akhir periode masa pemerintahan Soekarno Soekarno sampai harus mengatakan bahwa berikan saya 10 pemuda maka saya akan goncangkan dunia jadi bagaimanapun yang membuat dia menjadi tua yang membuat dia mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan itu adalah diantaranya adalah masukan-masukan dan semangat yang sangat luar biasa dari kelompok-kelompok muda jadi jawaban dari pertanyaan ini masih relevan gak sih? relevan selalu karena pada dasarnya selama kita berjuang untuk apapun semangat membara itu dibutuhkan untuk menyemangati langkah kita dan juga pemikiran strategi juga tetap dibutuhkan golongan tua ini kan berstrategi nah berstrategi ini tetap kita perlukan di kehidupan sekarang tetapi tanpa semangat yang membara walaupun strategi kita sangat bagus kita gak akan kemana-mana gitu kita hanya akan bermalas-malasan dengan strategi kita karena kita takut mengambil langkah semangat pemuda inilah yang akan membuat kita berani mengambil langkah itu jadi pertanyaan golongan tua golongan muda sih saya dua-duanya Pak bukan saya tua jiwa saya muda ini anak SMA ya anak SMA saya oke coba kita lihat lagi masih banyak gak sih? masih ada lagi ini apakah kemerdekaan Indonesia ada hubungan dengan perang dunia? itu udah dibahas ya ada tapi ya kita jawab aja kita jawab aja kita perjelasan jawabannya ada udah ya gak ada perjelasannya lagi gak ada perjelasannya lagi kan pertanyaannya ada atau enggak ya ada kan perang dunia kedua itu adalah puncak dari sebuah perdebatan panjang selama ratusan tahun tentang nasionalisme tentang kolonialisme tentang imperialisme dan sebagainya nah kebetulan yang menjajah Indonesia itu adalah negara Eropa tapi yang agak mediocre agak yang di Eropanya sendiri itu cukup gak kuat-kuat amat semoga orang Belanda gak ada yang lihat ntar parah ya tapi kan orang Belanda itu ketika dia datang ke Indonesia dia masih dijajah sama Spanyol kemudian ketika dia di pertengahan tahun 1800-an dia dijajah Perancis dan di akhir-akhir dia dijajah sama Nazi ini sebenarnya kerocok ya maaf ya maaf itu bukan saya nah jadi ketika si Belanda akhirnya menjajah Indonesia dan kemudian kalah dalam perang kemudian dia gabung sama sekutu dan menjadi bagian yang dianggap sebagai pemenang perang itu akhirnya banyak negara-negara di seluruh dunia yang akhirnya berpikir ulang tentang nasionalisme tentang apa dan sebagainya dan akhirnya tadi muncul itu bahwa kita memang harus membebaskan negara-negara itu secara politis dan secara militer karena itu tidak manusiawi maka banyak sekali hubungan antara penjajahan dan kemerdekaan penjajahan kemerdekaan dan perang dunia kedua jadi jawabannya sangat banyak hubungan yang dominos efek karena tanpa perang dunia kejajahan-kejajahan besar di perang dunia maka sebenarnya probabilitas indonesia merdeka lumayan kecil menurut saya oke kita lanjut saya kira ada feedback tadi ini dia nih kalau wilayah Belanda dikit waktu Belanda mundur dia tuh tinggal dimana sih kan waktu mundur gue lagi dijajah gue lagi hancur miskin gitu kan nah Belanda tuh gimana sih tinggalnya mundurnya ke dengaran gak sih ada yang ketawa mundurnya kemana ya kalau mundur itu pasti ke belakang belakangnya Indonesia tuh mana jadi gini Indonesia berhadapan dengan Jepang kan Jepang gitu kan nah belakangnya Indonesia apa Australia kaburnya ke Australia di Australia dia bikin nikah yuk kita nikah gitu ya enggak itu beda lagi jadi si Belanda itu ketika Jepang datang kemudian dia dikalahkan dibombardir pejabat-pejabatnya administrasi makanya disebutnya administrasinya itu semuanya mundur ke Australia kemudian dia bertahan disana seandainya Australia dulu itu habis sama Jepang juga itu Belanda gak nyisai tapi untungnya si Belanda itu masih punya Australia dan disana masih bertahan dengan sangat kuat karena Amerika Serikat dengan sekutunya langsung datang kesana perang habis-habisan di wilayah Pasifik di Papua Nugini dan sebagainya sehingga orang Jepang itu gagal masuk ke Australia nah tapi intinya mah mereka kaburnya kemana ke Australia pemimpin-pemimpinnya tapi banyak orang-orang Belanda tentara-tentaranya yang tertinggal di Jepang eh tertinggalnya di Indonesia gimana tuh nasibnya aduh nasibnya jadi bulan-bulanan Jepang itu ngeri lah orang Jepang itu bencinya sama orang-orang kulit putih itu udah sampai ke tulang jadi kalau denger kisah-kisah bagaimana orang Jepang menyiksa orang Belanda itu udah gak manusiawi banget tapi yang jelas kalau ada orang Belanda yang ketemu sama orang Jepang di Indonesia itu udah udah hancur lah ya itu lah nasibnya berarti sebenarnya pemimpin mereka tuh lari ke Australia sementara bawahannya ya gak mungkin di bawah semua ya tinggal di Indonesia dan ya sengsara lah disana ya sama pemimpin dan banyak diantaranya orang-orang Belanda tuh yang menikah di Indonesia udah punya anak di Indonesia berkeluarga itu banyak yang seperti itu dan gagal untuk kabur itu ya sengsara lah itu mereka ya itu agak menyedihkan sebenarnya tapi gak apa-apa tetap penjaga itu ketika Jepang Belanda Portugis Spanyol datang ke Nusantara mereka tuh kan harus ngobrol nih harus kayak ngomong nih eh bro gue ada mau berdagang atau apa gitu gimana sih mereka kayak berkomunikasinya dengan orang-orang pribumi sedangkan orang-orang pribumi aja ngerti Inggris tau bahasa Inggris juga kagak gitu maksudnya ada Google Translate gak ada dulu gak ada Ames juga kayaknya belum ada gitu gini jangan remehkan orang-orang masa dulu kecerdasan orang dulu itu sama dengan kecerdasan orang sekarang tapi orang sekarang itu termanjakan sama teknologi sehingga kita menjadi sedikit lebih cupu dibandingkan mereka mereka itu ingatannya kuat mereka tuh kemampuan menyerap informasinya kuat karena informasi yang ada itu lebih sedikit kan sekarang gini ibaratnya segini informasi yang kita miliki itu sekarang segini kita punya otak segini jadi masuk tuh udah berjejal banget disini tuh udah maksa udah maksa sedangkan orang-orang di jaman dulu tuh sumber informasinya dikit jadi otaknya sama seperti kita jadi ketika masuk sedikit itu masih kosong masih menyerap dalam skala yang besar ilmu pengetahuan mudah sekali mereka untuk seperti itu jadi hafalan mereka kuat ingatan mereka kuat kemudian kemampuan mereka dalam mengambil kesimpulan juga sangat baik dan sebagainya sama kayak kita tapi kita ada di dunia modern yang termanjakan nah jadi khususnya orang-orang pelabuhan itu adalah orang-orang yang sangat hebat dalam membuka diskusi jadi awalnya tuh gini orang Indonesia tuh udah ada di Afrika Selatan udah ada di Cape Town ngapain mereka disana dagang selalu dagang apa yang dibutuhkan awalnya bahasa Tarsan gerak tubuh awalnya terus setelah mereka saling paham angkatan selanjutnya oh ngerti bahasa ininya tuh ini kata ininya tuh ini kata ininya tuh ini nah seiring berjalannya waktu disitu di bandar-bandar pelabuhan itu semakin banyak orang-orang yang penerjemah semakin banyak orang yang bisa berlalu-lalang kalau Indonesia datang ke Cape Town misalkan kesana mereka mula bahasa Tarsan mulai mengerti sedikit demi sedikit mulai diceritakan sama orang lain orang Cape Town seperti itu dan karena mereka tinggal di pelabuhan semakin banyak interaksi disana semakin bisa semakin bisa semakin bisa Portugis datang ke Tanjung Harapan ke Afrika Selatan disana sudah bertemu dengan orang Jawa jadi Alfonso Dal Berkerki itu ketika dia baru sampai ke Afrika itu udah ketemu sama orang-orang Indonesia kapal-kapal Jawa tuh udah ada disana jadi udah ngobrol disana siapa nih yang nanti mau jadi translator udah ada disana berarti pekerjaan translator udah ada terus wilayah-wilayah transit itu pasti memiliki banyak penerjemah misalkan begini orang Cina mau ngobrol sama orang India maka wilayah perbatasan disitu pasti mengenal dua bahasa itu bener ya nah karena mengenal maka orang itu biasanya akan direkrut sebagai penerjemah seperti itu jadi banyak sekali cara nah terus bagaimana kalau ada orang Roma mau ngobrol sama orang Cina kan bahasanya gak ada yang bisa penerjemah kan ngerti nah kita cari orang Cina sama orang India tengah-tengahnya apa katakanlah orang Afganistan orang Afganistan bisa bahasa Cina dan bisa bahasa India tapi gak bisa bahasa Roma nah ya pertemukan saja orang yang bisa berbahasa Roma dengan orang yang bisa berbahasa Afganistan yaitu orang mana orang Iran atau orang Turki oh cari orang Turki orang Turki bisa bahasa Afganistan bisa bahasa Roma dari bahasa Afganistan terjemahkan ke dalam bahasa Cina dan ke dalam bahasa India kemudian bersatu bertemu ngobrol jadi berarti zaman dulu kita tuh mencari jalan tengahnya iya jadi sebenarnya banyak cara untuk ini nah kita tuh bisa tuh teman-teman contoh orang zaman dulu tuh mereka gak diterlena ini gak ngerti nih montarin nih gak ngerti nih bahasa Inggris translate gitu enggak mereka berusaha untuk belajar berusaha untuk mengembangkan diri mereka karena manusia itu makhluk yang terus berkembang makanya nih warga yang hidup di pelabuhan-pelabuhan itu bahasanya pasti campur Jakarta itu ada etnis yang namanya Betawi itu aslinya etnis Sunda itu aslinya itu Sunda dari Sunda aslinya Sunda tapi kenapa mereka jadi beda karena bahasanya beda kenapa bahasanya beda ada yang bahasa Cina misalkan Hongkong yang kayak gitu kan dari Cina terus Gocheng yang kayak gitu kan bahasa Cina tapi disitu juga ada bahasa Arab ada bahasa Portugis kalau main Tanjidor itu semua alat musik dari mulai Arab Portugis apa semuanya ada disana kenapa bisa bau dayanya bercampur-campur seperti itu karena mereka terbiasa untuk ngobrol dengan bangsa-bangsa lain terjadi akulturasi iya nah ini nih kita bisa bisa belajar juga nih bahwa belajar tuh gak pernah cukup teman-teman bahkan ketika orang zaman dulu selalu belajar mengembangkan ilmu pengetahuan mereka karena kita juga jangan jadi males malah tertinggal sama orang lain karena orang zaman dulu orang zaman dulu gak punya teknologi kita punya teknologi berarti kita bisa jauh lebih berkembang lebih cepat dan lebih tepat jadi jangan patah semangat kalau belajar ya walaupun saya gak patah semangat belajarnya oke oke pertanyaannya kayaknya udah habis ya oke dan masih ada sih oh masih ada oh masih banyak masih banyak atau waktunya yang udah habis gimana panitia gimana panitia lanjut lanjut masih ada boleh saya bacain ya boleh boleh saya bacain nih tadi tuh terakhir terakhir tuh penerjemahan penerjemahan nah sekarang itu kalau Indonesia waktu itu ikut gabung ke komunis apakah Indonesia bakal lebih maju atau malah mundur agak keren dipertajahat aduh ini pertanyaan anak SMA bukan sih kalau seandainya orang Indonesia ada pertanyaannya tadi kalau seandainya Indonesia pada waktu itu gabung ke komunis apakah Indonesia akan menjadi lebih maju atau tidak sampai sejauh ini kita tidak pernah menemukan ada negara komunis yang bisa jadi maju kalaupun Cina sekarang nampak maju tapi ada Apple di mereka Apple, Starbucks itu kan liberalisme iya itu Cina itu sebenarnya bukan komunis Cina itu sebenarnya opportunis jadi opportunis maksudnya mana yang menurut mereka paling dibutuhkan paling sesuai pakai aja karena mereka benci sama Barat yang liberalis maka mereka menjadi komunis secara politik karena mereka opportunis itu tetapi di sisi lain karena komunis itu akan menyengsarakan kehidupan rakyatnya maka mereka tukar jadi liberalis kan sejak masa tank shopping itu berubah menjadi itu jadi kalau apakah Indonesia akan menjadi negara maju kalau jadi komunis ya ini pertanyaannya agak sulit tapi sejauh pengalaman dilihat dari apa yang kita ketahui sekarang kita tidak menemukan ada satupun negara komunis dalam artian yang menggunakan gagasan ekonomi sosialis dengan aturan yang bla 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 dan seterusnya itu menjadi negara maju kebanyakan liberal yang maju iya oke ada lagi nih pertanyaannya hampir sama dari dua orang nih pertama mengapa Indonesia menjajah eh mengapa Jepang menjajah Indonesia kemudian apa alasan Jepang menjajah Indonesia dan itu dia sama ya sama ya mengapa Jepang menjajah Indonesia dan apa alasan Jepang menjajah Indonesia berarti alasan Jepang kenapa sih Jepang tuh sampai harus menjajah Indonesia sampai harus menduduki Indonesia kenapa sih itu kayaknya yang nanyanya kembar iya iya kayaknya satu pemikiran mereka kenapa Jepang harus menjajah Indonesia sebenarnya gini latarnya tuh panjang sebenarnya Jepang itu adalah negara yang tersakiti tersakiti iya negara yang tersakiti putus cinta bukan jadi Jepang itu adalah salah satu negara fasis sejak awal jadi fasisnya sejak lahir jadi ini jadi fasis jadi maksudnya apa mereka selalu menganggap bahwa bangsanya itu adalah bangsa terbaik di dunia yang lain jelek semua kenapa karena kami adalah keturunan Amaterasu Nomi kami kami keturunan dewa dewa matahari ini keturunan dewa bukan bukan lebih ke simpanan nah karena si Jepang itu mikirnya awalnya seperti itu tapi kemudian mereka kalah tahun 1851 mereka diserang sama Komodor Perry di Amerika Serikat dan samurai-samurai mereka yang mereka banggakan yang katanya bisa menebas kepala orang dengan sangat cepat yang bla 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 yang saktinya sangat luar biasa ini panjang kena meriam pem ilang pecah orangnya pecah nah orang Jepang itu sakit hati luar biasa terhadap orang-orang barat maka mereka mulai berpikir bagaimana caranya agar kami bisa mengimbangi dan mengalahkan orang-orang kulit putih karena sudah dipermalukan oleh orang-orang kulit putih jadi kalau nonton anime itu sering sekali ada ada karakter yang seperti Uchiha Sasuke jadi yang yang selalu karena punya motif dendam dendam inilah yang membuat saya kuat anti hero lah ya karena memang si Jepang punya tradisi seperti itu dendam itu yang membuat mereka kuat iya dendam itu yang membuat mereka kuat maka setelah si Jepang itu mikir-mikir kenapa kami bisa kalah melawan barat karena alasannya begini karena barat itu negara industri sedangkan Jepang itu negara agraris kalau yang agraris itu pasti kalah sama yang industri bagaimanapun karena kalau agraris itu kita nyimpen sesuatu di alam kemudian biarkan alam yang membentuknya kemudian kita ambil jadi kita tergantung pada alam kalau negara industri itu kita merombak apa yang dihasilkan oleh alam jadi ada kayu kayu itu dari alam tapi sama kita dibuat berubah menjadi cering mobil misalkan ya ada ya ada ya ada ya nah tapi pokoknya masih seperti itu jadi artinya berpikir nah berarti cara bisa mengalahkan barat step pertamanya itu adalah dengan menjadi negara industri mengubah pemikiran iya tapi kalau menjadi negara industri maka ada kesulitannya kalau saya sudah menjadi negara industri saya mau jual kemana barang-barangnya kalau ke rakyat sendiri masa rakyat yang bikin rakyat dijual juga sama rakyat duitnya muter disitu-situ juga terus yang lebih ngeselinnya lagi adalah Jepang gak punya sumber daya alam gak punya minyak gak punya karet mau bikin mobil gak ada karetnya gimana bikin bannya pake apa masa? pake kaca kan gak bisa pecah nah makanya Jepang harus mikir oke kalau saya menjadi negara industri maka saya harus menjadi negara penjajah barulah logikanya itu kena pantas negara-negara barat itu menjajah karena mereka negara industri karena mereka industri dan mereka membutuhkan penjajahan itu kalau negara industri butuh sumber daya alam dan butuh pangsa pasarnya karena itulah mereka menjajah kan begitu maka si Jepang pantas si Amerika dulu mau ngejajah gua iyalah karena negara industri maka saya pun sekarang sudah menjadi negara industri ngerti kenapa mereka menjajah maka yaudah kalau gitu kita pun harus jadi negara penjajah kita ikutan kita ikutan nih jadi lihat Korea wuhu sumber daya alamnya banyak tapi gak ada batu baranya lihat Cina wuhu banyak batu baranya tapi wilayahnya terlalu luas terlalu banyak dan terlalu banyak perlawanan waduh dan sumber dayanya seharus ke dalam-dalamnya gitu karena wilayahnya luas jadi terpencar-pencar agak repot repot pas lihat ke Indonesia semua sumber daya alam ada di Indonesia yang Jepang butuhkan itu ada di Indonesia minyak dari minyak goreng sampai minyak beneran itu ada karet ada perkebunan ada hasil kayu hasil hutan bahkan padi buat makan orang-orang Jepang semuanya juga di Indonesia ada nah maka Indonesia harus menjajah Indonesia dan harus menjajah China dan harus menjajah Filipina dan harus menjajah Korea dan harus menjajah negara manapun yang menghalangi dia untuk datang ke Indonesia dan Indonesia pada waktu itu dijajah Belanda Filipina dijajah Amerika Serikat Malaysia dijajah sama Inggris dan Vietnam ada di bawah kekuasaan Perancis maka Jepang menyatakan kami akan melawan Inggris Amerika Serikat Perancis kami juga akan melawan Belanda untuk bisa menguas itu semua mereka jadinya gabung ke ini poros ya sama Jerman iya tapi logikanya kesana kan runtutannya berarti jawaban dari pertanyaannya ini kenapa Jepang menjadi Indonesia itu tuh bukan karena kebetulan sebenarnya tapi karena tapi karena prospek Indonesia opportunities yang diberikan Indonesia ini sangat besar untuk mengubah Jepang itu menjadi negara industri gitu ya Pak ya masih ada ini ada orang tua yang nanya oh silahkan silahkan bro WC 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 pertanyaannya saya ini bertanya apa faktor penyebab Jepang itu lebih mencoba menyerang Australia dibanding Australia dan manakah yang lebih baik Pak terima kasih wah ada pertanyaan dari orang tua murid ini harus dijawab serius orang tua ini pasti golongan tua saya gak ngomong iya golongan tua ya jadi kenapa Jepang itu lebih memprioritaskan untuk menyerang Oseania daripada harus menyerang Australia iya pertanyaannya sangat baik bagus tapi intinya sebenarnya adalah bukan Oseania atau Australia intinya itu adalah siapa musuh terkuat yang dihadapi Jepang pada waktu itu Amerika Serikat maka Amerika Serikat itu ujung jadi Jepang ke Amerika Serikat itu setengah bulan dunia ujung ke ujung iya perang pasifik itu kan setengah ini jadi ujung ke ujung nah karena lautnya terlalu luas maka perangnya pasti harus di laut seperti itu kalau ngelawan Australia itu keroco bagi Jepang itu gampang banget dan tidak terlalu dihiraukan yang paling harus mereka pikirkan itu itu adalah menghadapi Amerika Serikat yang pada waktu itu harus kuat yang pada waktu itu sangat kuat maka ketika Jepang mau menyerang Indonesia yang pertama mereka habisi itu adalah Pearl Harbor Pelabuhan Mutiara di Hawaii kenapa? karena itu adalah pelabuhan terbesar Amerika Serikat lumpuhkan dulu Amerika Serikat baru Jepang bisa berani datang ke Indonesia ke Filipina dan ke yang lain-lainnya kalau misalkan itu masih nyala masih belum dihabisi maka ketika Jepang datang ke Indonesia mereka bisa motong di tengah jalan si Amerika Serikat itu bisa motong di tengah jalan lewat jalur laut lewat jalur laut maka habisi itu jadi kalau si pelabuhan mutiara nya sudah dihabisi orang Amerika kan gak bisa datang langsung ke Indonesia ke Jepang itu susah datang langsung pesawatnya kan habis bahan bakar di jalan bisa habis gitu ya? iyalah habis makanya harus dibikin pembensinnya dulu di Pearl Harbor bikin pabrik peluru bikin pabrik senjata di sana jadi ngumpulin kekuatan di sana lama lagi berarti nyerang tapi kalau Pearl Harbor nya sudah dihabisi sama Jepang gak bisa apa-apa jadi Amerika Serikat gak bisa nyerang langsung kan pikirannya seperti itu nah jadi fokus Jepang ke Pasifik itu adalah untuk menghentikan Amerika Serikat dan Amerika Serikat pun tahu itu makanya Amerika Serikat pun fokus perangnya itu adalah di Pasifik Amerika Serikat sudah menguasai Filipina tapi di Filipina dia mundur dari Filipina itu karena fokus perangnya di laut di Pasifik jadi yang seperti itu jadi itu jawaban untuk orang tua murid yang barusan terima kasih untuk pertanyaannya oke masih ada lagi pertanyaannya dari kelas 7 nih ya dari pertanyaannya ketika perang hasil Asia Timuraya kan sekutu itu mau Jepang kenapa pasukan sekutu negara-negara sekutu itu bersatu kenapa harus bersatu sedangkan Jepang itu kan sendirian satu negara kenapa apakah mereka itu kecil atau seperti apa gitu jadi bodoran ini gak usah diulang gak usah pacel aja tegak ketas sama Tadewan langsung aja tadi itu kepotong ini gara-gara panitianya ini ya tapi kita buka jadi gini anak kelas 7 yang sangat luar biasa yang mengajukan pertanyaan ini yang ini pertanyaannya gak kepikiran gitu ya kritis kritis jangan kritis sekarang masa pandemi jangan kritis pertanyaannya kritis jadi gini kenapa mereka harus bersekutu kenapa mereka harus bersatu karena mereka berasal dari latar ideologi yang sangat berbeda seperti yang dijelaskan sebelumnya jadi di masa lalu itu ada 3 kekuatan besar yang pertama itu adalah blok fasis yang menganggap bahwa bangsa-bangsa di seluruh dunia itu ada di bawah kekuasaan dan harga diri mereka misalkan orang Jerman menganggap bahwa kami adalah ras terbaik di dunia puncak evolusi yang lain masih setengah keras semua kan mereka Darwinisme kan mereka mengikut pada Darwinisme Darwinisme sosial maka mereka itu akan mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah kami karena itu kami berhak untuk melakukan hal yang lebih buruk terhadap bangsa-bangsa di bawah kami karena kami ada yang teratas kami ada yang teratas puncak hirarki itu orang-orang fasis mengatakan seperti itu orang-orang komunis itu mengatakan negara di seluruh dunia itu harus didamaikan bagaimana caranya hapuskan semua hapuskan semua negara negaranya harus dihapusin jadi kami itu membuat negara kalau sudah berhasil untuk menaklukkan negara-negara yang lain itu dihabisin semuanya negaranya biar tidak ada pertentangan antarkelas itu kemudian ada satu lagi blok liberal setiap orang itu bebas ngapa-ngapain aja dan dia bertanggung jawab atas kebebasannya sendiri jadi kalau ada fakir miskin itu terjadi gara-gara kemiskinan gara-gara dia malas kalau dia orang kaya itu gara-gara karena inisiatifnya jadi yang miskin jangan ditolong yang kaya jangan dibatasi liberalisme seperti itu ya walaupun semua pada akhirnya bertransformasi berubah sedikit-sedikit tapi ada tiga kekuatan besar itu yang saling menyerang satu sama lain tapi karena tiga kekuatan itu gak mungkin juga perangnya segitiga sekaligus maka dicari siapa yang paling mengancam dan yang paling kuat yang paling mengancam pada waktu itu adalah fasis kecil-kecil tapi kuat-kuat jepang itu kecil tapi kuat jerman itu kecil tapi kuat nazi itu kuat makanya si blok sekutu dan blok liberal itu bersatu maka namanya jadi sekutu 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 harus bersatu itu karena harus menghabisi satu kekuatan yang itu setelah kekuatan itu hilang maka sekutu itu pada akhirnya pecah lagi setelah perang dunia kedua gak ada lagi yang namanya sekutu yang ada itu yang mengklaim sebagai sekutu yaitu pihak Amerika Serikat Inggris Perancis dan lain sebagainya nah sekutu jenis ini itu berbeda dengan sekutu pas perang dunia kedua sekutu pas perang dunia kedua itu karena mereka memiliki musuh yang sama sekutu yang kedua itu untuk melegitimasi serangan mereka jadi misal begini Amerika Serikat menyerang Irak sah enggak enggak boleh enggak enggak boleh PBB marah-marah nah biar yang dimarahin bukan cuma Amerika Serikat Amerika Serikat ngajak negara-negara lain kan bukan cuma gua doang sirkel nih bawa sirkel nih iya bawa teman-teman jadi biar yang seperti itu ada legitimasi bahwa kami itu atas nama perdamaian dunia bukan hanya saya yang menyerang negara-negara yang lain juga patunjuk-tunjuk seperti itu itu alasan sekutu dibentuk oke berarti alasan sekutu waktu di perang dunia bergabung itu karena mereka punya musuh yang sama sedangkan waktu setelah perang dunia ya biar gak dimarahin sendiri iya oke apa masih ada oke cukup sepertinya pertanyaannya sudah cukup ya karena mati juga tapi kameranya jadi jadi bukan pertanyaannya habis tapi kameranya mati kameranya mati sama punggung saya sakit oke jadi kita akhiri aja hari ini closing silahkan bapak kalau ada pesan-pesannya adalah begini memperdebatkan siapa sesungguhnya yang memerdekakan Indonesia itu gak terlalu penting lagi gak terlalu terhadapan lagi yang paling penting itu adalah setelah Indonesia merdeka Indonesia kemudian menciptakan satu visi dan misi bagaimana agar Indonesia itu mewujud visi misi itu adalah pertama oke kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian apa lagi itu ikut terlibat dalam ketertiban dunia dan perdamaian abadi nah yang paling penting adalah itu bagaimana caranya agar orang Indonesia sekarang itu bisa menjadi cerdas bisa menjadi makmur dan setelah itu berkontribusi untuk menjadi agen perdamaian dunia semoga kita bisa mencapai visi misi itu terima kasih bapak atas pesan-pesannya semoga acara kali ini banyak yang bisa diambil ya nilai-nilainya dan semoga kita tetap semangat dalam menjalani hidup kita walaupun pandemi dan tetap tetap sehat dan tetap bersih lah cuci tangan jangan lupa ya oke bye-bye bye-bye semoga menjawab perasaan jangan ke penasaran kalian semua ya setelah ini kita break dulu ya setengah jam sampai ketemu di jam 10 stay tune guys bye bye-bye 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 bye-bye